Kalau ada artis atau seniman, musisi yang ketangkep karena narkoba itu biasa. Tapi kalau artis yang sudah hijrah kemudian ketangkep karena narkoba, ada sesuatu yang seru. Gue pengen bahas di Masuk Paeko. Kenal sama Gery Iskak nggak? Gue juga nggak gitu kenal sih. Tapi gue baca beritanya, mantan artis ini atau artis yang barangkali udah lama nggak terlibat dalam dunia peran, baru aja kemarin ditangkap karena kasus narkoba. Dia ditangkap bersama tiga orang kawannya di Bandung. Dan dia sedang mengkonsumsi sabu berdasarkan tes urin yang dilakukan oleh polisi. Orang-orang kaget. Kenapa? Karena Gery Iskak ini sebelumnya juga pernah ditangkap karena kasus narkoba. Kemudian dia mendeklarasi diri sebagai artis hijrah. Hijrah mulailah biasa. Fenomena artis hijrah sekarang itu tampilannya berubah. Pake celana agak kependekan. Jidatnya mungkin nanti kalau lama-kelamaan agak menghitam. Dan ngomongnya dikit-dikit ya pake-pake bahasa Arab. Artis-artis hijrah ini selain Gery Iskak banyak juga yang lain-lainnya. Yang paling fenomenal jadi ikon artis hijrah itu Ari Untung. Dia tadinya Vijay di MTV. Kemudian menghilang dan tiba-tiba mendeklarasi dirinya sebagai orang yang sudah hijrah. Hijrah dan bukan cuma hijrah dari soal agama. Tapi juga dari pandangan politiknya. Ari Untung dikenal sebagai pendukung kilafah nomor satu. Kilafah baginya adalah jawaban terhadap problem kehidupan. Kayak gitu deh kira-kira statement-statement Ari Untung. Sebetulnya ya fenomena-fenomena artis hijrah itu bukan cuma sekarang. Dari dulu ya artis kan juga manusia. Ketika usianya makin beranjak. Manusia mungkin makin mencari pemaknaan terhadap dirinya. Dan kemudian dia menemukan agama sebagai sebuah pelukan terakhir. Sebagai sebuah pegangan untuk memberikan kenyamanan dalam dirinya. Bedanya, nah bedanya. Ada artis-artis atau seniman-seniman yang ketika dia swing. Yang berubah adalah hasil karyanya. Yang berubah adalah hasil karya seninya. Tetapi seniman-seniman sekarang atau artis-artis sekarang. Seringkali hijrah yang berubah malah perilakunya. Untuk menghujat pengalaman hidupnya yang lama. Lo inget gak gitaris Noah? Nah gitaris Noah ini tadinya dia mencari nafkah lewat main gitar. Ngeband sama temen-temennya dan lumayan dia naik. Tapi tiba-tiba dia langsung hijrah. Lo mau tahu apa pandangannya tentang musik setelah dia hijrah? Dia mengharamkan musik. Bahkan katanya ketika dia masuk mall mendengar suara musik. Telingannya berdenging dan seolah-olah dia ingin meninggalkan bunyi-bunyian haram itu. Lo bayangin tadinya dia adalah seniman musik. Ketika hijrah dia mengharam-haramkan musik. Begitupun beberapa artis yang lain mulai seolah-olah menyatakan bahwa masa lalunya adalah kelam. Artis-artis yang tampil biasa sebetulnya gak terlalu seronok. Gak pake jilbab doang. Tapi kemudian menyalahkan masa lalunya. Dan tren fenomena hijrah ini memang banyak terjadi di kalangan artis. Gue gak masalah ketika atau kita gak masalah ketika ada orang mulai melakukan pencarian spiritual. Yang bermasalah adalah ketika mereka menemukan pencarian spiritual sambil menyalah-nyalahkan orang lain. Sambil menyalah-nyalahkan profesi lamanya. Sambil mengecam dunia yang membesarkannya. Kenapa itu menjadi masalah? Kan gini deh. Pemahaman agama mungkin artis itu memahami atau guru-gurunya ngajarin musik itu haram. Tapi kan gak semua guru agama, ulama punya pandangan yang sama. Sehingga kemudian kalau dia meyakini musik itu haram ya sudah pegang saja buat dirinya. Tidak harus mengklaim atau tidak harus menuding orang lain juga melakukan kegiatan haram karena orang lain masih bermusik. Atau yang lain-lain. Fenomena hijrah ini sebetulnya adalah fenomena yang cukup menarik. Kalau gue perhatikan ya. Kalau kita tarik benang merah banyak artis hijrah. Rata-rata ya. Ini rata-rata loh. Pandangan keagamaannya mirip wahabi. Ini haram. Itu haram. Patung haram. Musik haram. Pokoknya setelah dia hijrah dia akan mengharam-haramkan segala sesuatu yang bertentangan atau berbeda pandangan dengannya. Ciri itu, itu menjadi fenomena tersendiri. Bahkan dia seperti Ari Untung mulai mengharam-haramkan bentuk negara. Mulai mengharam-haramkan nyanyi lagu kebangsaan barangkali. Karena kita tahu Felix Siaw yang mungkin berinteraksi atau dekat dengan Ari Untung itu pernah ngomong. Membela Indonesia gak ada dalilnya. Tetapi membela Islam ada dalilnya. Kacau kan? Dia ingin bentur-benturin agama dengan kebangsaan. Ini yang terjadi. Tapi kenapa ya? Fenomena artis ini menjadi begitu viral. Bahkan sudah ada festival hijrah. Seolah-olah fenomena ini dirayakan besar-besaran. Anak-anak muda diperkenalkan besar-besaran. Kalau gue ngeliat, ini bukan cuma sekedar perpindahan atau perpindahan kesadaran seorang artis. Ini sudah menjadi ada fenomena masyarakat. Kenapa sih artis-artis ini yang disasar? Gue mencurigai bahwa sebetulnya ada gerakan sistemik untuk mempengaruhi anak-anak muda kita. Bukan untuk berbuat jauh lebih baik, tetapi untuk mengubah mindsetnya. Karena gerakan ini seolah-olah terstruktur, masif, dan luar biasa. Baru aja kemarin misalnya teman saya Islah Bahrawi memberikan informasi. Ternyata artis-artis yang hijrah itu tidak sama sekali kehilangan pendaringannya, kehilangan mata pencariannya. Dia boleh mencerca-cerca profesi lamanya. Katanya ada orang atau ada lembaga atau ada apapun yang kemudian menopang ekonominya, dibayar agar mempromosikan pikiran-pikiran wahabiah ini. Karena mereka artis, mereka public figure, tentu saja mereka ini punya pengaruhnya terhadap anak-anak muda di Indonesia. Sehingga fenomena artis hijrah ini bukan cuma fenomena perpindahan kesadaran seseorang, tetapi seperti ada sebuah rekayasa sosial, ada target-target khusus yang ingin diarahkan. Gue gak bilang sekali lagi orang mau berubah monggo. Orang mau menjadi lebih agamis itu silahkan dan memang itu adalah kewajaran. Tetapi yang ingin gue sampaikan adalah ketika manusia merasa dirinya berubah lebih baik, dia tidak punya hak untuk mengatakan orang lain belum balik, orang lain salah, orang lain kafir, orang lain sering melakukan keharaman-keharaman. Itu yang terjadi sekarang. Padahal ya kalau kita perhatikan banyak juga artis-artis yang ketika dia melakukan kesadaran spiritual, tampilannya gak berubah sama sekali. Dia tidak harus tiba-tiba pakai baju kokoh dengan celana cingkrang, dia tidak harus tiba-tiba pakai jilbab panjang, bahkan ada artis sinetron yang tadinya tampilan seksi sekarang pakai cadar. Tampilannya biasa saja, tetapi yang berubah adalah esensinya. Lo tahu dong, artis atau penyanyi kayak Bimbo, Iinparlina, siapa bilang lagu-lagunya gak spiritual? Sangat spiritualis, sangat dalam secara spiritualis. Waktu itu ya, ketika dia masih muda ya gak perlu pakai jilbaban, dulu cukup pakai kerudung dan lain-lain. Atau siapa bilang lagu-lagunya Ebit G.A.D. gak spiritual? Gak mendalam, gak pencarian kesadaran tentang ketuhanan. Luar biasa syair-syairnya. Tetapi Ebit gak perlu pakai celana cingkrang. Ebit gak perlu menunjukkan simbol-simbol beragama yang terlalu kentara. Barangkali ini bedanya, pencariannya berbeda. Atau misalnya band Gigi, yang gitarisnya Bu Jana beragama Hindu kalau gak salah. Setiap Ramadan, beberapa tahun lalu, Gigi itu ngeluarkan album spiritual, lagu-lagu keislaman, lagu-lagu Ramadan. Dan asik-asik aja tuh Bu Jana main gitar mengiringi Arman Maulana. Gue ingin mengatakan bahwa ini jauh lebih membangkitkan sebagai seorang artis, sebagai seorang budayawan, atau sebagai seorang seniman, karena karya seni dibungkus dengan nilai-nilai yang jauh lebih dalam dari sebelumnya. Cinta yang tadinya diterjemahkan cuma laki-laki dan perempuan, barangkali di tangan Ebit G.A.D. diterjemahkan jauh lebih luas dari itu. Kedalaman kemanusiaan, barangkali. Atau pada syair-syairnya misalnya, Krise, ya kan? Krise, lagu terakhirnya syairnya ditulis oleh Taufik Ismail, itu kan amat sangat luar biasa. Sangat luar biasa, karena syair itu kata Taufik Ismail, ditulis, dicuplik dari sebuah ayat Al-Quran. Gue ingin mengatakan begini, ada orang-orang yang mendalami agama, atau kemudian jadi lebih agamis dengan menampilkan banyak sekali simbol-simbol sambil mengkafir-kafirkan pihak lain, sambil mengharam-haramkan pihak lain, sambil menghujat profesi lamanya. Dan ini bukan fenomena satu dua orang, tetapi kok seolah-olah ada rekayasa sosial agar mereka tampil seperti itu untuk mempengaruhi anak-anak muda dengan pikiran-pikiran wahabi. Pikiran-pikiran wahabi ini ya ciri-cirinya itu, gampang banget mengharam-haramkan, gampang banget mengkafir-kafirkan, gampang banget menyalah-nyalahkan orang lain, apalagi orang yang beda agama. Ya mungkin kemarin somat ditolak gara-gara juga membawa banyak pikiran-pikiran kayak gini. Dan fenomena ini terjadi di Indonesia. Tetapi ada juga loh artis-artis, seniman-seniman yang mungkin mendapatkan kesadaran spiritual tanpa harus menampilkan simbol-simbol yang terlalu clear. Tidak harus menyalahkan orang lain, tidak harus mencerca dirinya yang paling benar, tidak harus mengharam-haramkan, tidak harus mengkafir-kafirkan, tetapi karya-karyanya itu mendapatkan atau menggambarkan puncak capaian spiritual yang bisa menjadi bahan renungan. Gue nggak tahu, barangkali fenomena artis hijrah ini fenomena yang bukan fenomena baru, fenomena yang sudah terjadi. Tetapi kalau cuma simbol-simbol saja yang bergerak, akhirnya ya ada orang hijrah bulat-balik kayak Geri Iska gitu. Mudah-mudahan kita sih berdoa, Geri Iska ya udah kena narkoba dua kali, dia bisa lagi menemukan kedamaian spiritualnya sendiri tanpa harus ada bantuan sabu. Dia menemukan kedamaian spiritualnya yang lebih dalam dari kajian agama yang dia dalami. Tetapi kalau cuma simbol-simbol yang ditampilkan, ujung-ujungnya memang akhirnya agama ini cuma simbol-simbol saja. Cuma hal yang kelihatan di mata saja. Terbukti apa? Ya terbukti itu. Gampang mengkafirkan, gampang mengharamkan, gampang menuding orang lain salah. Dan fenomena ini, artis-artis ini bukan fenomena biasa. Karena itu tadi, ternyata ada arranger di belakangnya. Lo berhenti jadi artis, lo mengkampanyekan bahwa profesi lo itu dulu haram, dan kemudian kalau lo takut kehilangan rejeki, ini tiap bulan dibayar. Gitu loh katanya. Gue nggak tahu, apakah Raffi Ahmad pernah ditawarin seperti ini? Atau Deddy Corbuzier yang jadi mu'alaf pernah ditawarin penawaran kayak gini? Tetapi ya Deddy Corbuzier kayaknya biasa-biasa aja. Nggak ada banyak perubahan. Atau Marcel ya nggak banyak perubahan. Dia jadi mu'alaf, tetapi nggak banyak perubahan dalam hidupnya. Hidupnya biasa-biasa aja. Karena mungkin spiritualitas adanya di dalam jiwa, bukan di simbol-simbol yang terlalu eksploratif ditampilkan. Gue Eko Ketadi, bahas di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax